Halo teman-teman, kali ini kita mau mengunjungi tempat wisata yang lagi hits yang ada di daerah Pantai Melasti Unggasan Pantai Melasti sendiri terletak di daerah Kota Selatan, Badung, Bali jadi untuk menuju ke lokasinya teman-teman cukup mudah ya apalagi sekarang sudah ada tol Bali Mandara ini yang mempermudah akses kita menuju selatan Bali di sekitaran Pantai Melasti ini ada juga Pantai Greenball lalu Pantai Pandawa yang terkenal dengan keindahan alamnya ya jadi teman-teman kalau main kesini bisa sekalian mengunjungi ke Pantai Pandawa lalu Pantai Greenball yang ada di sekitarannya teman-teman untuk mengunjungi Pantai Melasti ini memakan waktu sekitar 1 jam dari Kuta akhirnya kami sudah tiba di Pantai Melasti ini dan di depan kita mesti bayar tiket masuk teman-teman dan untuk harga tiket masuknya ini untuk dewasa harganya Rp8.000 per orang lalu untuk anak-anak ini harganya Rp3.000 dan untuk parkir mobil itu harganya Rp5.000 jadi masih relatif terjangkau ya teman-teman Pantai Melasti sendiri baru dibuka di tahun 2020 dan ini prosesnya sampai membelah bukit teman-teman jadi kita bisa lihat disini banyak batu kapur di sebelah kiri dan di sebelah kanannya ini pemandangan laut lepas yang warnanya itu biru banget keren banget teman-teman disini kalau mau foto itu cakep banget dan kalau foto prawedding disini bagus banget teman-teman untuk kondisi jalan ke pantainya ini penuh turunan dan kalau pulangnya ini nanjak banget jadi pastiin teman-teman kendaraannya fit ya apalagi remnya nih jangan sampai blong karena ini ngeri banget kalau sampai remnya blong teman-teman pastiin semuanya fit ya ini lokasi parkirannya Pantai Melasti di Unggasan aduh huinya panas banget kita turun ke bawah lewat, kayaknya tangganya ada Rp1.000 kali kok ayatnya ke bawah ke bawah, ke bawah, ke bawah 3, 4, 5, 6, 7 turun ke bawah tangganya tapi nggak terlalu curam tangganya enak ini jadi nggak terlalu capek mungkin sekitar 20 meter kali ini tangga ke bawah setelah menuruni enak tangga dari atas ke bawah akhirnya kami tiba di Mino Beach Club nah ini beach club yang lagi ngehits banget yang ada di pantai melasti teman-teman dan untuk nyampe kesini tuh mudah banget ini pintu masuknya jadi banyak kayak nyaman gitu ya kayak akar-akar gitu konsepnya sih keren ini teman-teman dan untuk masuk sini tuh kita nggak ada minimum charge kalau kita duduk di bangku kayu tapi kalau kita duduk di sofa bed atau apalagi yang di bawah itu yang deket kalau berenang itu ada minimum charge mulai dari Rp500.000 sampai Rp1.500.000 tergantung sofanya mau yang mana nih kita duduk dan ini untuk harga minumannya lalu disini ada juga makanan seperti pizza lalu ada lagi sandwich gitu ya jadi disini banyak variasi dan makanannya ini lebih ke western ya teman-teman untuk Mino Beach Club ini sendiri baru buka jam 10 pagi sampai jam 8 malam mulai dari hari Senin sampai Senin lagi jadi nggak ada libur ya teman-teman dan mungkin enaknya kalau mengunjungi tempat ini di sore hari mungkinnya jadi nggak terlalu panas sambil menikmati sunset kita bisa sambil chill gitu ya minum-minum disini berenang apalagi kan untuk masuk sini tuh nggak ada minimum charge ya yang kalau diduduk di bangku kayu itu free kita bisa beli minuman yang cuma Rp30.000 Rp50.000 itu free mau berenang gratis dan ini kalau mau ke pantai pun tinggal turun aja ke bawah teman-teman itu ada akses tangganya jadi ini udah all in banget nih lengkap banget untuk santai-santai di Mino Beach Club untuk akses ke kolam renangnya kita bisa mengikuti jalan ke samping deket toilet lalu nanti kita turun ke bawah dan disini kita ada handuk yang bisa kita pinjam ya teman-teman nanti handuknya bisa kita balikin lagi kalau udah beres berenang untuk kolam renangnya sendiri ini nggak terlalu dalam mungkin sekitar 1,5 meter ya kalau untuk dewasa untuk anak-anak juga harus diperhatiin takutnya mereka tenggelam ya karena ini kolam renangnya cenderung melandai teman-teman dan disamping kolam renang ini baru ada akses untuk turun ke pantai ini pantainya makin lagi tinggi ya kebetulan pas kita datang jadi kita nggak berani main ke pantai nih karena makin lagi tinggi banget di atas kolam renangnya sendiri dari itu ada bar untuk kita bisa minum di atasnya sambil ada anjungan untuk kita foto-foto jadi ini tempat duduknya memanjang lalu di ujungnya itu ada tempat kita untuk foto di belakangnya itu ada kapal yang kayak belum beres ya nanti kita ke sana jadi ini spot fotonya keren banget sekarang kita mau mengunjungi kapal yang ada di bawah Mino Beast Club jadi kapalnya ini tuh konsepnya kayak kapal Pirates of Caribbean jadi ini belum beres dan rencananya sih katanya ini mau dibikin Beach Club juga untuk menuju kapal ini jalannya lumayan agak jauh ya mungkin sekitar 300 meter dan ini cuacanya panas banget teman-teman apalagi kita nyampe sini itu tadi jam 12 siang jadi pas banget matahari ada di atas kepala nah ini kondisi kapalnya memang ini kelihatan banget belum beres ya dan sebelah kirinya ini udah kolam mungkin dibikin kolam ikan kali ya turun ke bawah nanti kita masuk ke dalamnya ini ada semacam kayak bangunan gini jadi ini kapalnya tuh sebenarnya dibuat dari batu bata kayak hebel mungkin ya tapi dibikin konsepnya kayak kapal Pirates of Caribbean nah ini lambung kapalnya teman-teman ini gak tau nih kalau udah jadi seperti apa konsepnya tapi ini dari batu bata hebel ya ini kelihatan banget bangunannya bukan dari kayu teman-teman kepal teman-teman kepal teman-teman kepal teman-teman gede banget oke teman-teman kita udah puas explore Mina Beach Club yang ada di pantai Unggasan Melasti sekarang kita mau pulang jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau santai-santai yang ada di daerah pantai Melasti Unggasan oke teman-teman terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir kalau teman-teman suka silahkan like lalu komen kalau mau ada informasi ditambahkan sampai jumpa di video berikutnya thanks for watching and bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax